Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel Nah teman-teman di video kali ini aku mau buat sop jawa Sunda atau disingkat dengan sop janda Nah sop ini rasanya enak banget ya teman-teman kuahnya itu seger banget apalagi cabai rawitnya juga banyak banget pokoknya didiamin tambah seger nah mau tahu cara pembuatannya gimana langsung aja nanti kita tonton videonya sampai selesai ya jangan di skip-skip Oke nah ini untuk bahannya ya yang pertama ini bahannya aku menggunakan 1 kg daging segar ya ini udah aku potong-potong optional ya mau dipotong seperti apa bisa dan disini aku juga menggunakan 2 lembar daun salam 3 buah bunga cengke dan 1 batang kayu manis dan disini aku juga menggunakan kentang sebanyak 4 buah ya dan aku juga menggunakan ini daun sop atau seledri ya secukupnya aja nanti kita gunakan kemudian aku juga menggunakan seiris jahe 5 buah bunga cengkeh 1 batang kayu manis dan disini aku juga menggunakan 2 iris ya atau 2 potong buah pala dan untuk bahan yang selanjutnya ini disini aku juga menggunakan 1 buah wortel ini ukurannya sedang ya atau agak besar kemudian ini aku juga menggunakan daun bawang pre sebanyak 2 batang dan ini aku ambil yang putihnya aja kemudian ini aku menggunakan cabe rawit sebanyak 55 buah dan disini aku menggunakan tadi irisan daun batang hijaunya ya ini aku pisahkan kemudian disini aku juga menggunakan 2 buah tomat 10 siung bawang merah 5 buah bawang merah yang udah aku iris-iris seperti ini ya kemudian disini aku juga menggunakan 6 siung bawang bawang putih 1 sendok teh merica butiran dan kaldu sapi secukupnya serta garam secukupnya dan untuk bumbu yang dihaluskan bawang putih bawang merah jahe merica dan pala dan langkah selanjutnya langsung aja nih kita tumis terlebih dahulu irisan bawang merahnya ya kita tumis sampai sedikit agak layu oke ini udah cukup ya langkah selanjutnya langsung aja nih kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya kemudian tambahkan kayu manis dan bunga cengkeh kemudian ini kita tumis ya sampai benar-benar wangi dan dia sedikit penyusut nah seperti ini ini udah masak ya ini bisa langsung kita angkat dan kita sisikan dan untuk langkah selanjutnya kita rebus air sampai mendidih kemudian setelah mendidih kita masukkan daun salam, bunga cengkeh, kayu manis dan bersamaan dengan dagingnya nah dan daging ini kita rebus ya sampai benar-benar empuk oke seperti ini dagingnya udah empuk ya ini udah masak dagingnya dan ini mau aku pindahkan ke panci yang lebih besar lagi karena ini panci yang terlalu kecil jadi nggak muat selamat menikmati 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 Oke selanjutnya kita masukkan cabai rawitnya ya Langsung aja kita masukin semua sekaligus ya Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata Terima kasih telah menonton 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 Setelah semua tercampur rata Nanti daging ini bisa kita marinasi Atau kita diamkan kurang lebih minimal 30 menit Jika lebih lama lagi itu lebih bagus ya Agar dia lebih meresap Dan langkah selanjutnya Langsung aja ini ada bawang bombay Paprika hijau dan paprika merahnya Udah saya potong kotak-kotak kecil-kecil Seperti ini ya teman-teman Tapi terserah tergantung selera Mau dipotong seperti apa juga bisa Dan kemudian ini juga bawang putihnya Udah saya cacah seperti ini Atau saya cincang kecil-kecil seperti ini Dan jahenya juga udah saya cacah Atau saya cincang kecil-kecil seperti ini Dan kemudian saya juga menggunakan Yang tadi saya lupa di awal Ini saya menggunakan 1 sendok makan Tepung maizena yang saya larutkan dengan air Dan langkah selanjutnya Langsung aja kita panaskan minyak Dan kita masak Kalau minyaknya panas Pertama-tama ini kita tumis dulu Terlebih dahulu ya Jahe yang udah kita cincang tadi Kemudian kita masukkan juga bawang putihnya Nah ini bawang putih dan jahenya Kita tumis sebentar aja ya Sampai agak sedikit layu Dan agak warnanya kuning keemasan Nah ini warnanya udah berubah ya Udah kuning keemasan dan udah wangi Selanjutnya langsung aja kita masukkan dagingnya Nah ini dagingnya kita tumis Sampai warnanya berubah ya Sampai warnanya Nah ini warna dagingnya udah berubah ya Jika warna dagingnya udah berubah seperti ini Langsung aja ini aku mau tambahkan kembali Satu sendok makan Saos tiram ya teman-teman Kemudian aku juga tambahkan tadi Sisa dari kecap manisnya Langsung aja aku tambahkan Kedalam dagingnya seperti ini Kemudian aku juga mau menambahkan Setengah sendok makan lagi ya teman-teman Ini tadi lada hitamnya ya Atau black peppernya Langsung aja kita masukkan ke dalam dagingnya Seperti ini Kemudian setelah kita masukkan semua Ini kembali kita aduk-aduk Sampai semua tercampur rata Dan jika semua sudah tercampur rata Selanjutnya ini aku mau masukkan Ada paprika hijau dan paprika merah Serta bawang bombaynya ya Nah ini sengaja aku masukkan Di akhir ya teman-teman Agar dia tetap crunchy Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini aku mau tambahkan sedikit air ya teman-teman Dia agar lebih berkuah Dan teksturnya tidak terlalu pekat Atau kering Kemudian ini aku masukkan tadi Satu sendok pemakan Tepung maizena atau tepung jagung Yang udah aku larutkan Dengan sedikit air Kemudian kita aduk-aduk Sampai semua tercampur rata Dan mengental Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini udah mau masak ya teman-teman Ini sausnya udah mengental Dan teksturnya ini Dagingnya empuk banget ya teman-teman Nah ini wanginya wangi banget Sambil kita aduk-aduk Nah ini teman-teman bisa lihat Ini udah masak Ini bisa langsung nanti kita angkat Dan kita sajikan Sampai jumpa ya teman-teman Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Fitriya Savas Nah teman-teman di video kali ini Aku mau buat Rawon daging Katulistiwa Ini rasanya seger banget ya teman-teman Enak banget Dagingnya itu empuk banget Dan mulunya meresap sampai ke dalam Nah penasaran Gimana cara pembuatannya Langsung aja kita tonton videonya Sampai selesai ya Jangan di skip-skip Oke Nah ini untuk bahan-bahannya ya Ini yang pertama bahannya Aku menggunakan 1 kg lebih ya Teman-teman Ini daging sapi Yang udah aku potong Kotak-kotak Dan kecil-kecil Seperti ini Kemudian Ini aku juga menggunakan Keluok Yang udah aku kupasin ya teman-teman Ini aku menggunakan 1 kg Tapi dipimbang itu Saat masih ada kulitnya Dan ini udah aku kupasin kulitnya Dan aku rendam sebentar Kemudian aku tiriskan Kemudian Ini aku juga menggunakan Ketumbar bubuk Sebanyak 1 sendok teh Kemudian disini Aku juga menggunakan jintan Sebanyak setengah sendok teh Dan gula merah Kita gunakan secukupnya ya teman-teman Ini opsional aja Bisa juga di skip Teman-teman gunakan penyedap juga bisa Terus ini aku juga menggunakan Garam secukupnya Kemudian ini aku juga menggunakan Bawang merah Sebanyak 9 siung ya teman-teman Dan disini aku juga menggunakan Bawang putih Sebanyak 6 siung Kemudian Untuk bumbu-bumbu yang lainnya Ini aku menggunakan 3 lembar daun salam Satu buah jeruk nipis Dan ini disini aku juga menggunakan Daun sop secukupnya Dan 2 batang Bawang pray Ini kita gunakan Sebanyak 2 batang ya teman-teman Dan ini ada daun bawang Ini nanti kita gunakan Secukupnya aja Nah disini aku juga menggunakan 5 lembar daun jeruk Kemudian disini aku juga menggunakan 2 batang serai yang udah aku memarkan Dan disini aku juga menggunakan 3 butir kemiri Dan disini aku juga menggunakan 1 ruas jahe Dan 2 ruas kunyit segar ya teman-teman Tapi kalau gak ada kunyit segar Bisa juga pakai kunyit bubuk Opsional aja Kemudian disini aku juga menggunakan Setengah ruas Lengkuas Yang udah aku geprek ya teman-teman Ini kemudian disini aku juga menggunakan Asam jawa Sebanyak setengah sendok makan Nah ini juga ada cambah pendek Nanti kita gunakan secukupnya Oke sekarang lanjut kita ke cara pembuatannya Nah ini pertama-tama Kita masak air sampai mendidih Kemudian setelah airnya mendidih Langsung aja ya kita masukin dagingnya Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun salam Dan kita langsung juga tambahkan Lengkuas yang udah digeprek Nanti kemudian ini kita aduk-aduk Sampai semua tercampur rata Dan ini langsung aja kita tambahkan Setengah sendok makan asam jawa Kemudian ini kita rebus ya Sampai dagingnya masak Atau setengah masak dulu kita rebusnya Lanjut Sambil kita menunggu dagingnya setengah masak Langsung aja nih kita panaskan minyak Kemudian kita tumis terlebih dahulu Bumbu-bumbu yang udah dihauskan ya Seperti ini teman-teman bisa lihat ya Nah ini nanti kita tumis Sampai dia benar-benar masak ya Teman-teman Sampai dia menyusut Dan aromanya sampai wangi banget Pokoknya kita tumisnya sampai masak Jadi rasanya nanti enak Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton